Yaitu tak bermasalah Tak bermasalah Dan berani Berani Tak bermasalah Karena kalau ada masalah, sudah sekali disandung sekarang ini Sudah sekali Jadi kriterianya 5 Terus muncul kriterian 0 Tak punya masalah Karena ternyata itu faktor yang sangat penting Karena kalau tidak, pleset-pleset sepanjang Gitu juga Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita semua Kedepan di Republik Indonesia Yang kita cintai ini Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Pemimpin yang jujur Dan amanah Pemimpin yang hadir Pemimpin yang berani menegakkan Tukung tanpa diskriminasi Kita mohon kepada Allah yaitu Pemimpin yang takut kepada Allah Pemimpin yang siap untuk Mensegahkerakan rakyatnya Pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya Pemimpin yang jauh dari gusta dan ingkar janji Kan kita mulai Setember-Oktember nanti adalah Siap kasih yang akan mendampingi masing disini Nanti maju Kira-kira Bapak Ibu setuju kan kalau kita tanya ya Mau nyebut nama boleh Akan kulih lauk Tapi kalau tidak nyebut nama Kira-kira Kriteria konsep atau apa gitu Masa disirukan Masalahnya kurang pintar waktu kuliah Kalau saya pintar saya kelapar Mau gue silahkan Dano pikir kayaknya rada-rada Gini teman-teman Saya ingin masukin dari mana Tapi saya ingin sampaikan Lagi-lagi Saya mencoba dalam keputusan itu Pakai kriteria Supaya predictable Nah if you make decision You really have to have kriteria Jadi apa kriteria? Satu Satu Dia bisa membantu pemenangan Tentu saja bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah? Jadi satu Dia bisa membantu pemenangan Yang kedua Dia bisa Membuat koalisi Makin solid Tiga Dia bisa membantu Dalam proses pemerintahan Bila ditakdirkan menang Keempat Dia punya visi yang sama Jangan sampai visinya beda Nanti rutenya beda Nah itu semua programatik Itu semua teknokratik Yang kelima Yang kelima Adalah lebih pada kepribadian Apa? Kenistrinya Baik Boleh kan? Menyakinkan Kenistri yang baik Sehingga bisa jadi Duitunggal Benar ya kira-kira Gitu kira-kira Lima kriteria itu Dan di dalam proses ini Ini sedang menjalani Tapi saya rasa Dalam perjalanannya Keliatannya Ada kriteria Nomor 0 Yang itu Dulunya Saya tidak memasukkan itu Yaitu Tak bermasalah Tidak Tak bermasalah Dan berani Berani Tak bermasalah Karena kalau ada masalah Sudah sekali Kesandung sekarang ini Sudah sekali Jadi kriterianya Lima Terus muncul Kriterianya ke 0 Tak punya masalah Tak bermasalah Karena ternyata Itu faktor yang Sangat penting Karena kalau tidak Peleset-peleset sepanjang Dalam Gitu Nah siapa namanya Nah ini Ia Mudah-mudahan Mudah-mudahan Beberapa waktu ke depan Itu bisa selesai Tapi sekarang lagi dibahas Kalau yang limanya Tidaknya mudah Lihatannya yang 0 ini Yang lagi disari Supaya Aman Sari yang tidak bermasalah Tidak Nah Tadi ada satu kata Disebut oleh mas Nadis Bahwa Guitung Sementara Juga ada kriterian Kalau dulu Memang harus Itu tinggal Tapi banyak dulu Kenyataannya Wakil Presiden Menjadi batasnya Dari Presiden Atau ada juga Menjadi matahari Mas abis sendiri Pembayangkan Kalau nanti Bagaimana Relasi Presiden Dan Wakil Presiden Memang kalau dalam Struktur Kenegaraan Itu Seperti juga Di kepala daerah Wakil itu Memang memiliki peran Untuk wakili Jadi kebijakan Dan lain-lain Ada pada tangan Gubernur Tidak ada Surat Keputusan Wakil Gubernur Tidak ada Tidak ada Rapat Wakil Gubernur Tidak ada juga Jadi memang Simpan Dan itu Barangkali bedanya Antara wakil Dan deputi Kalau deputi Dia membagi tugas Sebagai pimpinan Tugasnya dibagi Di beberapa deputi Tapi kalau wakil Memang fungsinya Wakil Diskresinya Ada kepada Gubernur Ada pada Presiden Untuk memberikan tugas Nah Saya melihat Pembagian tugas itu Sebaiknya Dilakukan Sesuai dengan Bekal Pengalaman Bekal Jaringan Yang dimiliki Oleh si wakil Jadi jangan Ditentukan Sebelum Tahu siapa orang Jadi kalau saya Bersama dengan Mas Meta Misalnya Berpasangan Maka tugas Yang diberikan kepada Mas Meta Karena tugas Yang selama ini Mas Meta Memiliki Pengalaman Memiliki Jaringan Memiliki Pengetahuan Sehingga Beban Yang dimiliki Oleh saya Bisa saya Sebagian Alihkan ke Mas Meta Tapi kalau Yang dialihkan Itu tidak cocok Dengan yang Dibiliki Pengalaman Mas Meta Malah menjadi Beban baru Jadi ini adalah Satu proses Pembagian tugas Setelah tahu Siapa yang Berada di situ Dengan harapan Seperti itu Maka kerja bersamanya Itu bisa Berjalan Dengan baik Tapi saya perlu Sampaikan disini Baik sekalian Dari pengalaman Kami bertugas Sebelumnya Ini adalah Tugas Yang diimbangkan Pada orang Dewasa Yang matang Jadi Ini bukan Seperti Mencari Pasangan Antara Anak-anak Muda Yang kemudian Memasukkan Faktor Perasaan Kalau sudah Orang dewasa Dan terkait Dengan pekerjaan Apalagi terkait Dengan Kursus kepentingan Negara Maka yang Diletakkan Di dalam Fondasi Kerjasamanya Itu Adalah Urusan Publik Urusan Negara Jadi saya Cukup yakin Bahwa Dengan siapapun Insyaallah Bisa kerjasama Dan dengan siapapun Insyaallah Apabila kita Lempengkan Garis Nilainya Maka itu Kita bisa akan Bekerja baik Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita semua Kedepan Di Republik Indonesia Yang kita cintai Ini Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Pemimpin Yang Kudur Dan amanah Pemimpin Yang Adil Pemimpin Yang Berani Menegakkan Kebun Tanpa Diskriminasi Kita mohon Kepada Allah Yaitu Pemimpin Yang takut Kepada Allah Dan Kepada Rasulnya Pemimpin Yang Siap Untuk Mensegah Terakan Rakyatnya Pemimpin Yang Siap Menjaga Bangsa Dan Negaranya Pemimpin Yang Jauh Dari Gustah Dan Ingkar Janji